Selamat datang kembali lagi dengan Bang Baban Tutorial dari Commander Link Skill 1, Skill 2 sudah selesai Semua saya bahas Beserta dengan combo terkuat dan terbaiknya Kali ini kita akan berfokus Mengenai pembahasan Bagaimana cara terbaik bermain Commander Link Skill 3 nya Akan ada beberapa hal Yang saya akan sampaikan, ini sangat penting sekali Mengenai Commander Link Skill 3 nya saja saya harap Tolong diperhatikan, jangan di skip Supaya tidak terjadi namanya Salah paham Commander Link skill 3, yang versi lama Dan versi baru itu, seperti yang saya selalu Jelaskan, yaitu Sangat jauh berbeda sekali dari skill 1 Skill 2 sudah berbeda jauh Kalau skill 3 nya, kalau untuk skill 3 nya itu Yang lama itu kan, beserta Infernet Tower Beserta Infernet Tower Baru nanti Dia punya hero itu dia Masuk, dan kita punya Jumlah hero itu bisa sampai Kayak berapa, 14 hero Dan nanti Infernet Tower nya itu bisa ini kan Bisa ikut perang juga dengan sebelumnya Itu versi lama Tetapi untuk versi yang terbaru ini Kalau menurut saya ini sangat worthy Dan sangat bagus sekali Karena Impact dari D-MAG Demon Dragon Altar itu Sangat-sangat mengerikan Jadi oke Tanpa berlama-lama Kita langsung masuk ke pembahasannya Jadi hal yang pertama Yang kalian harus perhatikan Commander Link skill 3 ini Yang punya fungsi Ketika kalian menaruh hero Di bagian yang warna biru Di kiri, di kanan, dan di depannya itu Ya contohnya seperti Yin Aldos Chou sama Ake nya itu Dia akan berubah menjadi Dragon Altar Dan ini gak harus 4 hero ya Kalian menaruh 1 hero Dia berubah 2 hero berubah Memang yang paling bagus itu 4 hero Karena kalau sendirian Kalian taruh 4 hero disitu D-MAG nya itu Dia akan semakin besar Dan yang kalian harus ingat Bahwa ini hanya cukup 4 hero Jangan sampai kalian berpikir Jangan sampai 5 atau 6 bisa Enggak bisa Sekali lagi 4 hero Kiri Kanan Depan Dan pas dia punya warna biru Kalau dia punya Serong kiri Yang namanya serong itu Sudah gak bisa lagi Oke kita akan masuk ke pembahasan yang kedua Yaitu bagaimana caranya kita meningkatkan D-MAG dari Dragon Altar nya Jadi disini Dragon Altar ini D-MAG nya dia akan besar Sesuai dengan Jumlah gold dan Bintang hero Jadi contohnya gini Saya bermain hero gold 1 dan gold 2 nih Bintang 3 semuanya ya 4 hero yang saya gabungkan ini Musuh dia bermainnya Hero gold 3 dan gold 4 Yang pastinya disitu Akan kelihatan bahwa Power nya akan berbeda jauh Kalau masalah mau adu Dia punya dragon Tetap saya yang kalah Karena saya kalah power Jadi contoh Contoh gambarnya seperti itu Tetapi ya Tetapi nih Tergantung juga Bagaimana Kelengkapan sinergi Kalau kalian bermain Sinerginya lengkap Walaupun hero nya Kayak gold 1 Bintang bintang 2 Ada campur bintang 3 Dan musuh nya itu Dia bermain ke Yang lebih tinggi Tapi Tetapi Dia punya sinergi gak lengkap Tetap kita akan unggul Ya walaupun kita Kali dia punya dragon altar Kita akan menang nanti Ketika fight Dia punya Setelah Dia punya dragon altar Sama-sama pecah Oke Cara 1 dan 2 Saya sudah jelaskan Buat kalian Sekarang saya akan masuk Ke cara yang terakhir Dan yang paling inti sekali Mengenai pemilihan Dari kombo Kombo yang paling kuat Menurut saya Yang saya sudah alami Ini saya main Dan saya ketemu musuh Gak bisa dipungkiri Bahwa kombo yang paling kuat Itu dari magic Kalau masalah dari fisika Untuk Link skill 3 ini Kayaknya sih gak Gak terlalu menonjol Dia lebih menonjol Ke magic Ini kan hanya pendapat saya Ini cuma sebuah pendapat Tapi kalau seandainya Kalian ada pendapat lain Nanti silahkan komentar aja Jadi kalau magic sini Kalian bisa main tuh 6 magi 6 elementalis Kalau enggak mungkin 6 magi 6 guardian Atau enggak pun Kalian variasikan Yang penting Intinya magi Elementalis Tapi yang paling kuat sih Memang magi elementalis sih Apalagi kalau seandainya bisa 6 magi 6 elementalis 6 light bond Itu sudah memang Super duper ngeri Yang paling ngeri lagi Yaitu 6 magi 6 astro 6 elementalis Disitu kan Safir itu kan lagi Di buff tuh Jadi kalau seandainya Safir bintang 3 Pakai buku Winter Itu sudah sangat Sangat sip Tetapi disini Saya enggak mengharuskan Kalian harus main magic Ya enggak Kalau seandainya memang Kalian tipikalnya Seperti yang saya sering katakan Kalau fisikal ya Fisikal aja Enggak apa-apa Mungkin kalau seandainya memang Ada tipikalnya memang Sudah kayak Khusususnya di Kayak magic Ya Kalian bisa coba nih Ini Commander Mini Linknya Skill 3 Pokoknya kembali ke Gameplaynya masing-masing aja Jangan dipaksakan Ini untungnya ya Untungnya Dia punya Commander Link ini Setelah masuk di original server Sudah di nerf 2 kali Tetapi waktu pertama muncul Pertama dia hadir Itu waktu masih pas Overpowernya Hero Hero apa ya Hero musuh itu Dia bintang 1 Bintang 2 nya Contohnya kayak 3 Bintang 1 nya 2 Sedang save itu ratanya Bintang 2 Di 4 hero itu Sekali multi Langsung lenyap Langsung lenyap Gak ada sisa Dragon Altarine ini ya Lain dari Dia punya DMAC Dia juga itu bisa kayak Nge-lift style Mananya juga Kayak mananya Gak bisa naik Tergantung Combo apa yang kalian mainkan Kalau seandainya Kalian bermainnya Combo WM Jadi akan nge-lift style Kan sesuai dengan Sesuai dengan evolusi Dari WM nya Dia akan nge-lift style Kalau kalian mainnya Seperti Kadia ya Dia akan ada Efek-efek Kadianya Kalau kalian bermain Seperti Mungkin Natural Spirit Dia akan mengikuti HP dari Natural Spirit Terus dan lain-lain Seperti itu Dan sekedar saran Kalau kalian bermainnya Ke arah fisikal Dan hero core nya itu Mungkin kayak Mie Bintang 3 Kalau gak maksud Bintang 3 Pokoknya hero-hero Mie nya yang Bintang 3 Saya sarankan nih Kalau sudah full item Jangan taruh di bagian Drago Dalam Drago Altarnya Contohnya ini Kayak Mie Bintang 3 Kalian mainnya Ke arah kayak Natur Natur Wessler Mie nya Dia pakai Full item Plus ada Wessler nya Saya sarankan Mie nya dikasih keluar Kasih ke hero lain Karena nanti itu Akan rugi Di damage dari Mie nya Yang biasanya Dia punya panah Itu bisa nge-stun Semua musuh Nanti kalau sudah Ditergampung ke Dragoan Altar Dia hanya menjadi Satu damage Dan mengarah ke Satu hero Ini hanya sekedar saran ya Nanti Mungkin kalian coba Kalau sandainya Kalian kasih masuk ke Dia punya Dragoan Altar Itu gak terlalu efektif Kalian bisa aja Kasih masuk hero lain Ya walaupun saya bilang Bahwa Dia punya power itu Tergantung dari Gold dan Bintangnya Kalau sama Bintang 3 Goldnya kayak Gold 2 Gold 3 Dan sidirginya lengkap Memang powernya besar Cuma Kita juga harus Pintar Menganalisa Posisi Dan Menganalisa Hero musuh Ini khusus Hero-hero fisika Dan hero-hero culik Kalau sandainya Kayak magic Ya aman Magic itu Semakin bintang 3 Semakin kalian gabungkan Semakin bagus Ini lain dari Hero-hero magic Mungkin itu adalah Tips-tips lengkap Yang saya sudah Sampaikan ke kalian Nanti kalau sandainya Memang kalian ada yang Bingung Ada yang mau bertanya Silahkan Komen aja di kolom komentar Insya Allah Saya akan respon Kalian punya komentar Saya akan balas Oke kita akan langsung Masuk aja ke Depnya gameplay Disini Di sini juga Saya bermain gameplay Eksperimen Dimana Jarang sekali Orang bermain Gom-kombo ini Yaitu 6 Westral 4 Venom Jadi istilahnya Kayak Efek tinju Digambungkan Dengan efek racun Nah kita akan fokus Ke dragon altarnya Disini Sebenarnya ya Kalau Venom ini Dia gak di nerf Ini kan sudah Dua kali nerf Ini memang Untuk skill Untuk evo kirinya Itu kan sudah Dua kali nerf Jadi efek Efek stack Dari racunnya itu Kalau yang sebelum Di nerf itu kan Dia punya racun Dia berjalan Terus ini kadang-kadang Dia kayak hilang Kadang-kadang juga Kayak dia nyetak Kayak berhenti Begitu Dan kalau sudah Setengah darah Sudah setengah HP Itu kalau mau turun Kelambat sekali Gak kayak sebelumnya Memang sangat terasa Sekali Apa Nerv dari Venom ini Dan sekarang Setiap saya main Venom sudah Bahkan sudah gak ada Lagi yang mainkan Tetapi Kayaknya saya harus coba Venom di Venom sebelah kanan Untuk skill 2 nya Eh apa Evo 2 nya Nanti kita akali saja Venom ini bagusnya Dengan kombo apa Apakah Dengan kombo-kombo Astro itu masih OP Atau Atau kita pasangkan Dengan Kadia Ada satu gameplay Saya sudah siapkan Tentang Venom itu Tetapi mungkin Besok baru saya Akan review Kita kembali lagi Ke gameplay nya disini Kita fokus Kita fokus Oke disini sudah 4 Venom 6 Wester Jadi efek tinju Dan dia punya efek racun Sudah aktif Ini paling bagus Kalau bisa bikin Kayak 6 Kadia juga Jadi 6 Kadia 6 Wester 4 Venom Kalau bisa Tapi kayak Rada-rada susah juga sih Dan disini musuhnya Eh 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 Ngelek Eh Ya ampun Jaringan Enggak disati Malah saya tinis Paus disitu Nih kalian lihat nih Ini saya punya Dragon kalah ya Saya punya Dragon kalah Karena memang Hero musuh itu Bita 3 nya banyak Dan dia punya Untuk kayak gold juga Disitu Gold nya juga Agak-agak tinggi tuh Disini kan saya cuma Batasnya Di gold 3 Tapi kan ini Hero rata bintang 2 Kalau musuh itu Ada yang gold 1 Bintang 3 Gold 2 Bintang 3 Yang seperti saya jelaskan tadi Ketomu natur Memang sih Kalian juga bisa coba Kombo natur ini Karena kombo natur juga Sangat cocok sekali Tetapi Kalau ada musuh yang main Main kombo magi Tetap natur itu Gak akan mampu Kecuali kalian bisa Mungkin Mainnya selain dari natur Itu bisa atasi Karena disini Lawannya ya Karena disini saya mainnya juga Kombo nya depan-depanan Sama natur Jadi naturnya juga senang Itu kelebihan dari natur Dan kelemahan Dari kombo yang saya mainkan Tetapi ya Tetapi nih Tetap Natur Westra tuh Dia semakin berjaya Karena venom di nerf Dia punya kontrak kan di venom tuh Enggak Tetapi kan ini Ada McEra yang sudah Debuff Jadi kalau McEra Dipasangkan mungkin 6 McEra 6 Gunner Pakai Ngeling skill 1 Itu ngeri loh Jujur ngeri sekali Nanti kalian bisa coba Tapi kalau Beatrice nya itu Pakai buku Beatrice buku ya Boleh pakai Starfall Bad Oh multi terus itu Auto multi terus Oke disini Sengit Ini mungkin Kayaknya saya harusnya Ambil ini ya Efek Kayaknya tambah darah Bukan yang tinju sih Tapi gak apa-apa Nah juga eksperimen Oke sampai ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati